Intro Om Sosiasi Pemiksa Bali TV kembali saya Winata Menjumpai Anda dalam Bali Post Talk Kali ini saya akan mewawancarai Jerubimo Ismaya Jaya Beliau adalah pendiri Yayasan Ksatria Chris Bali Mungkin para pemiksa tidak asing lagi dengan beliau Dulu malang melintang ya Yang katakanlah di Laskar Bali Tapi kemudian keluar menjalankan diri sebagai anggota DPD Banyak kasus kemudian Dan sekarang intens untuk bagaimana menjaga taksu Bali Menjaga persaudaraan di Bali Melalui Yayasan yang didirikan Kita sapa langsung Juro Bimo Om Sosiasi Juro Om Sosiasi Pak Inata Hayuk hayuk Gatero Becik-becik lagi khas Tunggara Selalu Khas Tunggara tetap semangat Untuk tanah Bali Juro Setelah perjalanan Juro kan cukup panjang ya Dan pemiksa mungkin sudah banyak mengenal Juro Kemudian mendirikan Yayasan Yayasannya namanya Ksatria Ksatria Chris Bali Yayasan Ksatria Chris Bali YKKB kalau kita singkat Kenapa ini? Dari melalang melintang Atau di dunia preman Makin bikin Yayasan Jadi ini terlahir karena memang terinspirasi Dari diri saya sendiri dengan proses Yang terjadi terhadap kehidupan dia Yang sendiri menjalani proses ketika Dimana proses itu sedikit sekali Ada rasa menyama yang timbul antara Nyama-nyama Nyama-nyama kita sendiri Menyama petuguh Bali Ya menyama petuguh Bali Sedikit kepedulian Di situ saya ingin membuat Suatu rasa menyama Dengan mendirikan Yayasan Satria Chris Bali Tujuannya adalah Yayasan ini bisa berbuat apa saja Untuk menjaga dan berbuat di tanah Bali Nindihin gumi tanah Bali Termasuk Nusantara Nindihin gumi Bali Nindihin gumi Bali Utama karena saya lahir di tanah Bali Bentuknya apa nih? Persaudara yang tadi Juro sampaikan Apakah wujud kegiatan-kegiatan Yang mungkin bisa disampaikan Yayasan ini Yayasan Kesatria Chris Bali Ini bentuk yayasan Yang bisa melakukan apa saja Ketika ada sesuatu perbuatan Yang membutuhkan pertolongan Dalam hal kebaikan Kami bisa apa saja Untuk kami lakukan Itulah yayasan kami Memang berbeda yayasan kami Dengan yayasan yang lain Kalau yayasan yang lain Mungkin terfokus dengan Satu program-program Tipe apa yang akan Dia lakukan Tapi kalau kami tidak Kami semua membantu orang Tidak punya kursi roda Kita carikan kursi roda Orang butuh darah Kita carikan darah Orang butuh tenaga Untuk ada masalah Ketika ada yang neror Segala macam Kita turun untuk memback up Ketika ada masalah ketidakadilan Kita datang untuk memberikan keadilan Jadi intinya membantu ya? Ya intinya membantu Nyame semeton tanah Bali Utama Tanah Bali kita Yang utama itu Kita lakukan Jadi Kita memberikan bantuan Kepada nyame Di seluruh tanah Bali Seluruh tanah Bali ya Berarti Kalau boleh tahu Mungkin Ya asalnya berarti ada anggotanya Ada Ada Apa kan Anggota ya? Anggota ya namanya? Nyame ya? Nyame Nyame Berapa ininya? Nyame Kalau kami di data Berdasarkan di media Kami yang sudah buat sendiri Di Facebook Kesatria Menyame Kris Ismaye Jaya Nama saya langsung itu Ada 25 ribu sekarang Dan kita meresmikan baru tanggal 6 September 2020 Jadi totalnya itu 25 ribu menyame Setelahkan By data Baru ribuan Karena kami datanya by sistem Sistem kami masuk Semua ada data Dan apa yang kami lakukan Yang paling menarik sekarang Itu adalah darah Program darah Yang kedua adalah Program bagaimana kami menyame Buat nyame-nyame Kami yang lain Ketika ada duka Klien cekal Kami berdonasi seluruh Bali Seluruh Bali terkumpul uangnya Untuk kami berikan kepada Keluarga klien cekal Ketika ada anggota kami Nyame kami Itu bapaknya meninggal Ibu yang meninggal Kami siap berdonasi Di seluruh Bali Dengan nilai 5 ribu Untuk orang tuanya Dengan nilai 10 ribu Untuk dirinya Atau keluarga utamanya Ini yang membuat Kami merasa bisa berkarma Menabung karma Karena kami Merasa ingin peduli Kepada yang klien cekal Dengan nilai hanya 10 ribu Itu bisa membuat mereka Bisa Meringankan beban hidupnya Karena kami bisa Jumlahnya ribuan orang Yang ada di tanah Bali kami Bek Tadi juga disebutkan Tentang donor darah Membantu darah Bentuknya seperti apa Punya kelompok Yang kemudian siap Mendonorkan darahnya Ketika dibutuhkan Atau seperti apa Kalau donor darah kami itu Hampir di seluruh Bali Ada Kelompok-kelompok kami Nyame-nyame Kami nyebut wilayah Jadi kami mempunyai wilayah Dan kami mempunyai unit-unit Itu Berdonasi setiap 3 bulan Dan berdonasi darah ke PMP Yang kedua Kami pun berdonasi setiap hari Ketika ada yang membutuh darah Kami punya humas Yang selalu bergerak Sampai jam 11 malam 12 malam Jam 1 malam Orang membutuh darah Kami pun masih ladeni Untuk mencarikan ke PMI Karena kami sudah bersinergi Kami bisa Ketika tidak ada darah di PMI Kami bisa tukarkan dengan orang kami Kami bawa ke PMI Untuk berdonor Saat itu juga Jadi Siapapun kelompok pemirsa Mungkin membutuhkan darah Yang kadang-kadang sering ya Jadi Siap ya Dari Siap Sangat Jangan kan darah Apapun tenaga yang utama Kami paling siap Untuk Ngangkat gotong royong Ketika ada apa Ketika tenaga Utama kami Kami selalu siap Itulah hiayasan kami Juru Ampura Misalnya ini kan Juru dulu punya latar belakang Katakanlah Cukup Katakanlah Klam gitu ya Karena prema Dunia prema Kenapa kemudian memilih Katakanlah jalan yang lebih Apa namanya ini Dharma Dharma ya Kebaikan Apa yang menghilangkan Karena Pengalaman hidup juga kembali Cerita saya Orang banyak tahu Saya di dunia ormas Dunia ormas yang terkenal Ketika itu semua Padahal saya tidak pernah Melakukan sesuatu yang negatif Dalam hal Saya tidak pernah Malahin Atau nyakit dengan orang Karena pribadi saya Dan disitu ternyata Yang saya Saya rasakan Saya tidak terlihat Apa yang saya lakukan Perbuatan baik Jadi saya ingin Berbuat baik saya Betul-betul dengan ketulusan Jadi disinilah Yayasan ini Saya pakai Untuk Untuk membantu orang Untuk merubah image Tentang diri saya Tentang nama saya Tentang segalanya Tentang diri saya Dengan ketulusan saya Makanya Saya sebenarnya Ketika membuat yayasan Banyak tahun Tahun sebelum-sebelum Saya banyak membantu orang Yang ketika itu Saya siarkanlah Di siaran youtube saya Di app saya Karena saya betul-betul Galtek Dengan Dengan Medsos Saya baru-baru Baru-baru Saya bermain medsos 2020 Ketika saya terbebas Dari kuliah saya yang kedua Saya bilang kuliah Lihat keren Jero Yuma Dua kali ya Dua kali kuliah S1 dan S2 Jero apakah itu bagian dari Dampak Jero bermain politik juga Karena dulu Pencermin menjalankan DPD Pastinya Karena saya merasakan Sekali itu Akibat saya ikut berpolitik Saya merasakan sekali Karena saya Orang saya Kalau Sudah menjadi sekjen Di organisasi besar itu Saya kasih punya IQ Saya punya keahlian dan kepintaran Analisa dan segala macam Saya tahu mana saya akan melakukan Suatu kesalahan yang akan berakibat fatal Yang berakibat Apalagi saya maju DPD Ini gak mungkin saya membuat kesalahan Tetapi Disitulah politik itu bermain Ternyata ada cara intrik Main licik Main cantik Main taktik Main cetik Sampai begitu Saya rasakan Tapi kembali lagi Tuhan itu maha segalanya Tuhan lah yang lebih tahu Tentang perjalanan saya Saya ikhlaskan Saya ikhlaskan Siapapun yang menyakiti saya Siapapun yang pernah membuat saya sakit Saya ikhlaskan dengan karmanya Masih-masih Juru memaafkan ya Memaafkan Saya maafkan Karena biarkan karma yang membalas karma Baik Juru ketika Katakanlah juga Juru bukan baru ya Menikmati spiritual Katakanlah begitu ya Tapi sudah cukup lama Ya Apakah kemudian setelah Di penjara Kemudian di dalam penjara Ini lebih meningkat lagi Nilai Daya spiritual Oh sangat Ternyata Di penjara itu Saya sangat bersyukur Makanya kalau ada bilang Saya dikasih uang Satu T Untuk tidak masuk penjara Jangan miliar Miliar kecil bagi saya T Bila belum Saya bilang Saya lebih Pilih masuk penjara Dibandingkan saya harus Tidak masuk penjara Karena penjara kedua saya Membuat Jiwa dan raga Saya betul-betul mendekat Kepada alam semesta Kepada Tuhan Disitulah saya meningkatkan Spiritual saya lebih tinggi Karena disitu hanya Saya berdoa saja Saya tidak memikirkan Apapun yang saya pikirkan Hanya doa Dan doa Dan doa Dan doa Dan disitulah Saya dapatkan anugerah Sehingga Hari ini Masyarakat nyama Hindu Bali Di seluruh Bali Sudah tahu bagaimana Sepak terjang saya Dengan membawa yayasan Kesatria Chris ini adalah Slogannya selalu Berbuat karma Di jalan Dharma Dengan salam Kesatria Salam adalah 3M Menyama tanpa batas Menyama tanpa identitas Menyama sampai tuntas Itulah salam kami Hurufnya Begini salamnya Ini huruf Salam kan Huruf kesatrian Salam kesatria Chris Bali Dan kami diresmikan Di pendopo Puriagung Kelungkung Oleh ide dalam Ide peringsir Puriagung Kelungkung Mereka Rasu Dan para raja Raja peringsir-peringsir Puri Hampir sejebak Bali itu hadir Memberikan restu Kepada kesatria kami Dan kami jaga Untuk tetap Menindihin jagat tanah Bali Karena inilah Generasi muda Bali Yang saya harapkan Marilah kita bersatu Lepaskanlah ego Jangan melihat baju Jangan melihat bendera Lihatlah Dharma Lihatlah karma Kita bersaudara Ketika kita membedakan Diri kita Berarti kita tidak menerima Pahala Dan tidak menerima karma Karena kita tidak mau Bersama-sama Saya ingin bersama Dengan siapapun Saya tidak memandang statusnya Apapun Yang saya lihatlah Dia adalah ciptaan Tuhan Yang harus saya hormati Saya hargai Dan ketika mau bersama Saya sangat senang sekali Karena itulah bagian Dari perjalanan hidup saya Saya harus mencari nyamu Untuk menjaga tanah Bali saya Untuk menjaga warisan leluhur saya Agar Bali tetap menjadi Tempat orang Hindu Bali Yang memiliki tanah Di pulau Bali 3M ya 3M Tapi mungkin Ada yang mengatakan Agak skeptis Katakan begitu Jero Bimo bikin yayasan Palingan untuk maju calon Nanti di DPD Di 2024 Gimana Jero menangkapi Skeptis Itu wajar Jadi saya juga tidak bisa Menyalahkan orang Berpikiran apapun Karena masyarakat Mempunyai pola pikir Dan cara berpikir Yang berbeda-beda Tetapi dari diri saya sendiri Saya selalu sampaikan Kepada nyame saya Di yayasan Banyak yang bertanya begitu Apakah Jero nanti maju Saya bilang Yang jelas Saya sih sebenarnya Saya tidak ingin maju Saya ingin mengabdi Tulus kepada tanah Bali Karena saya ingin dapatkan Ananggurah Tuhan Kalau dibilang saya ingin maju Saya dulu Sebagai orang nomor 3 Di ormas terbesar Di Bali Bahkan Asia Dan dunia pun mengakui Kenapa saya harus keluar Kalau saya ingin jabatan Tetap saya disitu Harusnya jangan saya turun Jangan saya berhenti Saya tetap Karena saya mempunyai posisi Sekarang saya gugur Mungkin suatu saat 5 tahun kemarin Pasti saya dapat Kalau saya tetap disitu Tapi saya memilih Menjadi orang biasa Waktu itu Saya turun Saya lepaskan jabatannya Saya tidak menjadi siapa-siapa Saya menjadi diri saya Menjadi diri saya sendiri Saya berjalan Berhari-hari Sendiri dengan proses Segala sesuatunya Saya sendiri Ternyata Alam semesta membuat Dan memberikan saya anugerah Akibat apa yang saya terima Sekarang saya mempunyai Banyak saudara Ketika banyak saudara Banyak berpikir Paling akan mencalonkan diri Segala macam Kembali lagi Saya sudah berjanji Dan bersumpah Bahwa saya tidak ikut Berpolitik Yang didukung oleh Partai politik Atau saya masuk ke partai politik Saya tidak ikut masuk ke partai politik Saya tidak akan ikut masuk ke partai politik Tetapi ketika Suatu saat ada Saya bilang disitu Karena suatu saat Nyama saya Menghendaki Kalau memang tidak ada pemimpin Yang betul-betul tulus Untuk tanah Bali Karena pengayahan Demi tanah Bali Demi debat-betari Mungkin saya maju Tapi tidak memakai Kendaraan partai politik Itu artinya Kalau dicalonkan Dicalon oleh masyarakat Nyamu Bali Jadi DPD Saya melihat juga Pergerakan figur Dari para tokoh Yang sudah maju Kalau mereka memang Sudah berbuat Untuk apa saya ikut berbuat Saya begini saja Sudah melebihi mereka Saya sudah begini saja Sudah melebihi Saya di dalam Dalam proses Hukuman saya Saya melihat banyak tokoh Tokoh publik Yang mempunyai posisi-posisi tinggi Tapi di dalam itu Malah lebih dihargai saya Bukan saya menyombongkan diri Apa artinya apa Gunanya suatu jabatan Ketika hanya menjabat Lima tahun saja Dihargai ketika saya Bisa bertahun-tahun Dihargai ketika kita Berbuat kebaikan Ininya bahwa Yayasan ini tidak didirikan Untuk berpolitik ya Tapi memang murni Untuk bagaimana Menindihin tanah Bali Dengan menyamu beraya Dengan tulus Dan saya pun tidak Kalau saya mau Kemarin karena pemilihan Bupati itu banyak Beli kota Banyak yang ingin Ngelamar saya Kalau saya mau kaya Saya banyak dapat duit Saya gerakkan orang-orang Tapi saya tidak mau Demi rasa menyamu saya Banyak orang menawari Untuk mendukung A, B, C Untuk menjadi calonnya Untuk memberikan suara Saya tidak mau Dan saya berikan Kalau menyamu saya Silakan bebas dia Boleh pilih A, B, C Untuk tetap menyamu saya Tapi kalau saya mau uang Saya mungkin tentukan pilihan Kalau salah satu calon Saya dapat Uang Tapi Juro tidak mau Saya tidak mau Karena ketulusan saya Hanya Tuhan yang tahu Juro kan kelahiran belalang ya Tidak, saya kelahiran Karangasem Saya besar kecil Di Karangasem Sekolah saya di Karangasem Bapak saya memang asli Buleleng karena Bapak saya adalah polisi Jadi Lahir Karangasem Dan saya Terakhirnya ada dalam Saya dalam jagening Jadi Proses kibarat panjang Ini adalah proses halam Ibu saya keturunan Cina Kakak saya Kristen Mertua saya Muslim Saya NKRI Makanya Yesen Chris juga bagian Ada juga misinya Atau Kesimpulan Republik Indonesia Karena saya ingat dengan Bapak bangsa kita Pak Presiden Soekarno Dia memerdekakan bangsa ini Tidak dengan satu agama Tidak dengan satu suku Dengan berbagai macam agama Dan suku bangsa Dan ketika nama saya Chris Ketut Putra Ismayajaya Atau Kesatuan Republik Indonesia Ini adalah tujuan saya Menyatukan Republik Indonesia Karena saya Mempunyai keluarga NKRI Saya harus hormati Tetapi tanah Bali Adalah tanah warisan leluhur saya Orang Hindu Bali Yang harus saya jaga Dimana bumi dipijak Disana langit Dijunjung Ketika di tanah lain Saya menghormati Tuan rumahnya Untuk menjadi tuannya Tapi ketika di tanah Bali Saya berikan kami Orang Hindu Bali Yang harus berjaya Di tanah kami Untuk menguasai Dan tetap memegang Sebagai warisan leluhur kami Baik Karena waktu Juru luar biasa Sudah Terima kasih Jadi kita sudah mendapatkan Gambaran sebenarnya Dari Juru Bime Tentang Yayasannya Tentang bagaimana Semangat beliau Untuk Mindihan Bali Jadi Mempertahankan tanah Bali Taksu Bali juga Juru ya Dengan berbuat baik Karena Saya kan Petapakan petari Saya nampak Ratu Kedir Ratu Ayu Ratu Niyan Jadi saya tahu Bagaimana menjaga taksu Taksu Bali itu Dijaga dengan apa Dengan tulusmu Untuk bakti Kepada hidup petari Itu yang pertama Yang kedua Dengan jujurmu melakon Apapun yang kau ucapkan Perbuatan Ketika kau jujur Disitu akan lahir taksu Karena disitu Akan ada anugerah Jadi alam semesta Hidup petari Akan memberikan taksu kekuatan Karena sampai saat ini Saya berusaha menjaga Yang namanya taksu Saya tidak pernah bohong Sekecil apapun Saya harus jujur Walaupun itu sakit Walaupun itu tidak bagus Tapi saya demi menjaga taksu Demi saya murid Demi tetap memberikan taksu Anugerah kepada saya Itu yang saya lakukan Apapun Raja Kalau misalnya ada yang mengatakan Juru Bimbo termasuk Preman yang insab Misalnya gimana Juru? Itu Saya kan tidak bisa menolak Apa Opini masyarakat Karena memang saya dulu Gak bugiri Saya memang dulu di Ormas Orang bilang mengatakan Saya preman Iya gak apa-apa Tapi saya balik bertanya Pernahkah saya ada nyakiti orang Ketika saya di Ormas Saya balik bertanya Begitu Kalau memang ada masyarakat Yang saya sakiti Saya tunggu Tapi ketika saya benar Saya membela kebenaran Itu pasti saya turun Untuk menegakkan kebenaran saya Untuk melawan kejahatan Luar biasa Juru Tetap semangat Dengan perjuangan Tentu masyarakat Juga akan menilai sendiri Karena sudah memang Betul-betul murni ya Juru Saya akan menilai masyarakat sendiri Dan semoga ini memang Bisa mengilami juga Menginspirasi masyarakat yang lain Karena kuncinya lagi Ketika apapun yang kamu lakukan Di alam semesta ini Jangan pernah Meminta nilai dari manusia Biarkan alam semesta Yang menilai Karena disitulah Beliau akan tahu Tulusmu Atas apa perbuatanmu Marilah berbuat dengan Ketulusan dan hatimu Karena engkau akan dilihat Kejujuranmu di atas Oleh sang pencipta alam semesta Tuhan yang mahasiswa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Om Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih